Halo ibu-ibu yang cantik sekarang kita mau masak tempe menduan ibu-ibu yang cantik di rumah lihat kami mau memasak tempe menduan, bahan utama kita siapkan, antara lain tempe yang udah dipotong tipis garam, ketumbar kemiri, bawang putih dan juga penyedap rasa minyak sekarang sudah saya panaskan sambil menyiapkan adonan, kita menumbuk atau mengulek adonan sekarang persiapkan dulu daun bawang ledri buat menduan tidak perlu banyak-banyak, sekedar buat menambahkan di adonan supaya enak segini sudah cukup kita persiapkan kita siapkan air terigu rohiko sedikit penyedap rasa sedikit jangan lupa penyedap rasa cukup kita mempersiapkan bahan yang mau ditumbuk antara lain kemiri kemiri bawang putih ketumbar sedikit yang udah disanggrai tidak perlu banyak-banyak dan juga kita menambahkan sedikit lada karena kita mau menumbuk kita memakai garam sedikit jangan terlalu banyak karena rohiko tadi udah mengandung asin sekarang kita ulek pasti hasilnya enak durit wangi dari ketumbar silahkan ibu-ibu di rumah mencoba ya sampai menduan alat warga kami memobay mudah-mudahan cocok di lidah ibu-ibu ya saya telahkan mudah-mudahan cocok dengan resep saya sekarang kita pipihkan kemiri bawang putih haluskan kita haluskan ladar asinnya ibu bisa mencicipi nanti setelah udah jadi adonan asin apa belum ini tadi udah saya taruhin garam di wajah adonan udah saya taburin rohiko dengan penyedap rasa sekarang ini udah halus kita akan memasukkan sebagian bumbu kita taruh di air yang buat adonan kita aduk encertan kita encertan kita encertan kita tambahkan terigu yang segitiga biru ya bu kalau bisa ya karena kalau terigu LM atau lencana merah dia tidak akan pekar buat bikin menduan kualitasnya kurang bagus kita aduk kita aduk sampai rata karena saya cuma bikin contoh atau mempratekan jadi saya tidak perlu banyak-banyak cukup satu piring menduan saja sudah cukup ya ibu-ibu ya karena adonan sudah mulai halus ibu mau kepengen menduanya tebal atau tipis selera ibu-ibu kalau adonan kental berarti ibu menginginkan mendoanya tebal tapi kalau adonan encer berarti ibu-ibu menginginkan adonan tipis sekarang adonan sudah jadi kita menaruhin sebagian bumbu yang tadi kita tumbuh kita taruhin air supaya menempel tempe yang kita mau goreng menempel dengan bumbu yang gurih yang asin dan lezat sekarang mudah basah karena kalau tidak dibasahin dengan air bumbu otomatis dalamnya nanti dingin rasanya dan juga tidak mau menempel tepungnya ini saya sudah uji coba minyak sudah panas kita tes dengan padar tua apa tidaknya minyak kalau sudah ngangkat otomatis ibu-ibu ini sudah tua jadi saya mulai memasukkan tempe mingguan satu persatu ya dan jangan lupa kita tambahkan sedikit daun bawang seledri yang tadi sudah saya siapkan sudah dipotong sudah dicuci bersih sekarang saya mau memasukkan tempe satu persatu tempe mendoan kita masukkan satu persatu rasanya enak dan gurih dan ibu mau menghendaki tempe mendoannya mau basah atau kering selera di 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 rumah boleh basah boleh kering tapi yang namanya tepe mendoan itu kebanyakan mongnya agak basah ya dia kalau terlalu kering kurang dimakan sama cabai rawit kalau buat lauk masih hangat hangat sempurna bagian bagian dulu tunggu ini juga ingat tadi saya sebutkan sini saya ngasih contoh cuma sedikit tidak perlu banyak banyak karena lalu banyak banyak prosesnya lama sedang di tahu malah tak baiknya kita pergi dari resep sebelum masak mengering jangan dibalik dulu ya bu nanti pupus sampai mendoannya kalau belum kering tidak boleh dibalik dulu tunggu segenap sampai mendoan selamat dan kita meniapkan sedikit lalapan sampai rawit hijau atau rawit merah kita persiapkan karena mendoran sudah kelihatan agak lumayan kering kita balik satu per satu hati-hati karena kalau kita balik masalah kita tekan kukus jadi dua kita menunjuk sambil menunjuk sampai menduan kering kita mempersiapkan wadah buat menduan wadah yang sudah disiapkan dan juga taruh rawit dan juga taruh rawit kita memperlukan perontangan di ibu dan buat ini kemudian silahkan di ibu mencoba kita memperlukan di ibu atau masyarakat yang jantung di rumah kita menunjukkan bisa mincang krimis-krimis kita menikmati tentu menduan alat warga madai kelihatannya sudah mau matang mudah ya ibu-ibu di lain mudah juga rasanya enak gurih bucan-bucan juga perlu keluar-keluar becek-becek kita makan masakan sendiri lebih enak sehat kebersihannya terjamin sebentar lagi sudah mulai mengering bisa kita angkat dan kita piriskan lalu kita sajikan atau kita taruh di wadah piring yang sudah disiapkan ya saya sudah matang saya sudah mau mengangkat sampai goreng mentua tentu ya tentu yang mentuan sudah dihati baunya sudah enak gurih pasti itu cocok dengan resep dari saya kita mempersiapkan kita kecilkan kita kecilkan kompor karena tempe mudah sudah kita angkat kita mau merapikan tempe menduan satu per satu di wadah yang sudah kita siapkan tempe menduan tempe menduan ala keluarga kami mama baik sudah jadi silahkan ibu-ibu mencoba apabila mau mencicipi silahkan ke sini tempe menduan saya anget-anget pokoknya maknyes tempe menduan tempe menduan sudah jadi ibu-ibu yang cantik di rumah silahkan mencoba ya tempe menduan dari resep saya sampai jumpa ibu-ibu yang cantik selamat menikmati